Halo semuanya, video kali ini aku bakal bahas tentang brush lagi. Nah, video kali marah ini tuh kan lebih ke brush yang 20 ribuan, terus 70 ribuan, kayak gitu. Sekarang lebih ke, tetap murah, cuman gak nyampe ratusan ribu yang mahal-mahal banget gitu, sampai murah sekantong gitu, enggak. Jadi ini tuh menurut aku worth, terus gak terlalu mahal juga, dan brushnya tuh bagus banget. Langsung aja kita bahas. Yang pertama disini ada merk Zorea. Nah, merk Zorea ini. Sekarang kita buka. Disini udah dapet pouchnya. Udah dapet pouchnya, terus disini ada tulisan Zorea. Disini. Nah, satu brush shade dari Zorea ini isinya 15 basis brush. Tuh, ini gak bukan slatingnya, tapi kayak yang ini gitu. Kece sih pouchnya, tuh. Kita buka. Nah, terus kita langsung aja liat-liat isi brushnya. Oke. Yang pertama, katanya disini ada brush untuk powder. Jadi disini tulisannya Flawless face. Tuh, udah ada tulisannya juga. Kelihatan gak? Oh, sorry. Kelihatan ada tulisan disininya? Flawless face gitu. Dan ini lembut banget. Tuh. Blue brushnya tuh bener-bener lembut. Gak rontok sama sekali. Bagus banget pokoknya. Tuh. Liat deh. Lembut banget sumpah. Ini satu. Terus yang kedua disini ada untuk brush. Blush. Ini kayak gini. Ini lebih kecil dari yang tadi. Tuh. Ini lembut banget. Dan disini juga ada tulisannya buat blush. Kelihatan gak sih? Buat blush ya disini nih tulisannya. Oke. Yang kedua, disini ada tulisannya untuk flat eyeliner. Tuh. Jadi yang kayak gini. Flat eyeliner. Brushnya. Oke. Next. Eyeshadow. Nah, ini kayaknya untuk blending brush gitu. Terus yang keberapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima disini ada untuk eyeshadow juga. Jadi dapet dua. Dan bentuknya beda. Tuh. Yang ini lebih agak panjang gitu. Yang ini agak buntut gitu. Disini juga buat eyeshadow. Yang tadi buat blending. Nah, yang ini buat ngeaplikasiinnya. Oke, next. Terus ada yang angel eyeliner. Kayak gini. Next. Concealer. Tuh. Hampir sama sih kayak tadi. Kayak yang buat eyeshadow. Cuman ini bedanya lebih agak padat gitu ya. Tuh. Agak yang enggak lentur. Namanya juga buat concealer. Next. Ini ada buat flawless concealer. Terus juga ada buat concealer lagi. Tapi yang lebih kecilnya. Kemudian juga ada yang buat blush. Blush lagi. Mungkin contour juga bisa. Oke, ini. Jadi brush blushnya tuh ada dua. Tuh. Ada dua. Nah. Yang satu lebih miring. Jadi ini bisa buat contour. Yang satu lagi kan bulat nih. Bisa buat brush on. Oke. Next. Disini juga ada buat eyebrow. Terus juga ada buat eyelash atau eyebrow sikatnya. Kemudian disini juga ada yang blending brush. Ini perlu banget. Sumpah. Terus disini juga ada yang buat crease. Jadi kalau misalnya mata kalian pingin di eyeshadow yang crease-crease itu bisa pakai brush yang ini. Terus yang terakhir disini juga ada buat foundationnya. Tuh. Lebih miring juga kayak yang tadi. Tapi yang ini beda teksturnya. Yang ini lebih lembut banget. Kalau yang ini kan emang buat... Ini lembut juga. Cuman maksudnya ini kan agak lebih. Keras dikit. Karena buat si concealer. Eh. Concealer. Foundation. Sorry. Tuh. Ini sumpah. Ini lengkap banget. Murah. Kalian harus tahu ini harganya berapa. Ini harganya cuma Rp175.000. 15 pieces brush. Ini bagus-bagus banget. Dan apa ya. Pintu gak kalah banget sama brush-brush yang... Harganya kayak satunya tuh Rp200.000. Atau satunya tuh Rp300.000. Ini 15 pieces harganya cuma Rp175.000. Gila. Murah banget sih. Dan ini bagus banget. Pokoknya... Kalian tahu gak sih bambu brush. Nah ini... Kan kalau bambu brush agak-agak lebih buntet gitu kan. Kalau ini enggak sih. Ini pas banget tuh. Pegangannya pas. Bagus. Semuanya lebih... Lebih tebal. Bulunya. Sebulu-bulu brush-nya. Terus juga... Lebih... Apa ya. Lebih lembut. Pokoknya bagus-bagus deh. Dan dapet polish-nya kece juga sih. Tuh. Zorea merknya. Ini. Kalian harus punya banget. Kalian kalau yang masih bingung beli brush-shed atau kuas makeup yang murah dan bagus. Ini kalian harus beli banget. Merknya Zorea. Pokoknya jangan yang lain. Ini Zorea. Next. Ada satu brush-shed lagi yang bener-bener... Pokoknya sebenernya sih kayaknya udah pada tau gitu ya. Cuman ini aku bakal bahas lagi. Yaitu Vokalur. Udah sih. Barang-barang Vokalur itu enggak ada yang jelek-jelek banget walaupun murah gitu. Ini termasuk yang bagus banget. Murah tapi bagus. Agak susah. Nah ini juga sama dapet free pouch. Cuman ini bedanya kayak kotak pensil gitu pouch-nya. Tuh. Warnanya silver. Ada tulisannya Vokalur. Dan ini pake slating. Kalau yang tadi kan bukan. Kita buka coba. Nah kalau bedanya Vokalur sama Zorea itu. Tadi dia 15 pieces brush kan kalau yang Zorea. Tapi kalau yang ini hanya 10 pieces aja. Kita langsung aja. Lihat nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sedan. Sepuluh. Hanya 10 pieces aja. Kita langsung aja lihat. Atau ngebandingin gitu ya. Kalau misalnya Zorea sama si Vokalur itu bedanya apa. Selain dari packaging sama isi brush-nya. Eh bukan isi sih. Banyak brush-nya. Nah kalau isinya itu. Disini tuh ada fan brush. Kalau Vokalur itu ada fan brush-nya. Tapi kalau yang Zorea tadi enggak. Enggak. Ya. Enggak ada. Terus disini juga ada buat eyeshadow. Sama. Disini juga ada buat blending. Kemudian disini juga ada buat concealer. Atau bisa dipakai untuk alis. Disini juga ada buat foundation. Sama. Kayak yang Zorea tadi. Disini juga ada buat concealer lagi. Terus disini juga ada buat blush on. Terus disini juga ada buat. Ini juga ini bisa dipakai buat kayak ngebersihinnya. Atau misalnya apapun itu. Ini bisa. Terus yang ini. Yang lebih panjang ini bisa buat contour. Dan ini yang lebih tebal bisa buat powder blush. Tuh. Bisa buat powder blush. Dan yang kalian harus tahu. Ini sama. Persis banget bulunya. Warnanya sama. Tapi disini ada kan tulisannya Vokalur nih. Kalau Zorea tadi. Tuh. Kalau Zorea tadi. Ini ada tulisannya Zorea. Ini tuh sama-sama apa ya. Sama-sama lembut. Cuma beda warna. Si brushnya itu. Yang ini. Yang Vokalur. Abunya tuh agak-agak abu kucem gitu. Kalau misalnya yang Zorea ini. Abu-abunya bener-bener abu-abu. Yang maksudnya. Hitam. Terus abu-abu kayak apa ya. Kayak gini nih. Beda-beda sih. Tuh. Kelihatan gak sih bedanya. Jadi yang ini abu-abu agak kucem gitu. Kayak mau keputih. Tapi kalau yang ini abu-abu bener-bener abu-abu. Itu bedanya. Terus kalau untuk gagangnya. Ini sama. Sama-sama kokoh. Kuat. Terus juga bahannya kayaknya sama sih. Sebenernya kayak bukan plastik gitu loh. Tapi kayak plastik. Cuman bukan plastik gitu. Yang lebih kokohnya lagi. Pokoknya keren banget sih. Kalau dilihat dari brush ini. Bukan kayak brush murah-murahan gitu. Ini kayak brush mahal. Dan yang kalian harus tau. Ini lembut banget sih. Lembut. Padat. Dan juga free pouch itu sih yang penting. Dan untuk harga. Untuk harga. Kalian. Pasti udah pada tau banget. Kisaran di Jakarta. Kalau gak salah ada yang jual. Itu 200 ribu. Free Shopee. Dan kadang ada yang murah. 100. Sekitar 170. 165. 160 gitu. Tapi kadang-kadang kalau dikirim itu. Suka gak lengkap. 10 set. Atau 10 pieces brushnya gitu. Padahal 1 set itu 10 pieces. Tapi kayaknya. Emang ada yang jual 6 pieces sih. Yang lebih murah harganya. Sekitar 80 ribu. Atau 70 ribu gitu. Tapi kalau untuk yang komplit. Terus dikasih free pouch. Ini harganya. Bisa sampai 200 ribu. Makeup. Kalau kalian lagi cari brush makeup. Atau kuas makeup. Lengkap. Yang murah dan bagus. Kayak Zorea dan Vokalur ini. Kalian bisa beli banget. Di CLA Official. Di Shopee. Cari aja. Tuh. Lengkap banget kan. Ini yang Zorea. Ini yang Vokalur. Pokoknya kalian bisa beli ini di CLA Official. Di atas nih. Aku kasih tulisannya. CLA Official. Di Shopee. Kalian cari aja. Itu transit banget. Itu aku yang langsung yang kontrolnya. Aku langsung yang kontrolnya. Kalian bisa langsung pesen. Karena ini stoknya dikit banget. Karena aku dapat harga yang murah banget daripada yang lain. Yang ini harganya kalau di orang tuh bisa 200-300 kayak gitu. Karena aku gak tau mungkin mereka ngambilnya gak langsung dari gudangnya atau gimana. Kalau yang ini juga harganya gak beda jauh sama yang ini. Yang ini kalau gak salah 175 deh kalau gak salah. Ini tuh isinya 15 pieces loh. Dan lengkap banget. Lembut. Dapat free pouch pula. Kalau yang ini isinya cuma 10 pieces. Tapi kalian udah tahulah. Pokalur kayak gimana. Bagusnya gitu ya. Jadi buat kalian yang masih cari-cari kuas makeup. Atau brush makeup set. Yang murah dan bagus. Langsung aja ke CLA Official di Shopee. Bye.